Intro Program Bantuan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni dari Pemprov Jabar sangat dirasakan langsung oleh masyarakat yang layak menerimanya. Program ini melibatkan fasilitator dan pemerintah desa supaya tepat sasaran dan terverifikasi. Rutilahu menjadi salah satu program unggulan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga dirasakan warga di Kabupaten Kuningan. Hal ini diungkap koordinator dan tim dari fasilitator program Rutilahu untuk Kabupaten Kuningan, Pepen Sehpudin. Menurut Pepen, di tahun anggaran 2023, program Rutilahu mulai berjalan untuk 26 desa di 9 kecamatan. Total bantuan yang dialokasikan Gubernur Ridwan Kamil tahun ini menjangkau 500 unit rumah. Dalam kegiatan monitoring pekerjaan Rutilahu pada Kamis 24 Agustus 2023 di desa Windu Jantan, kecamatan Kadu Gede, fasilitator bersama Kepala Desa Rohman Hidayat, Ketua LPM, Petugas Babinsa, dan Babin Kamtimas menyaksikan rata-rata pengerjaan Rutilahu di Windu Jantan sudah mencapai 70 hingga 90 persen. Bahkan di salah satu rumah milik warga bernama Adnan, proses pembangunan telah mencapai 100 persen. Tahun ini desa Windu Jantan mendapat bantuan Rutilahu untuk 20 rumah. PMD dan fasilitator berharap program ini terus berlanjut karena masih ada rumah warga yang layak mendapat bantuan ini. Lantas siapa yang berhak menerima bantuan Rutilahu ini ditegaskan fasilitator. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penerima program Rutilahu, yaitu secara fisik rumah tampak tidak layak huni seperti terdapat kerusakan pada atap, dinding, maupun lantai. Kemudian program Rutilahu ditujukan untuk masyarakat dengan penghasilan rendah serta terdata dalam daftar penerima bantuan sosial. Dan yang terakhir, warga ini memiliki sebagian swadaya sebagai tambahan dan persiapan untuk memperbaiki rumah. Swadaya ini meliputi sebagian material dan tenaga yang siap bergotong royong. Diakui PMD, kecepatan gotong royong warga berpengaruh pada kecepatan pengerjaan. Seperti yang terjadi di Windu Jantan, pemuda dan masyarakat bersatu membantu warga penerima Rutilahu dalam pengerjaan bagian-bagian proses pembangunan. Di Windu Jantan ini ada 20 unit rumah yang dibangun. Alhamdulillah sudah hampir 70 persen dari 20 unit ini sudah mencapai 90 dan bahkan sudah ada yang 100 persen. Jadi dari mulai bilik dibongkar dengan konstruksi pembesian dan dari segi kesehatan juga sirkulasi serta sanitasi WC itu sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan. Dan harapannya dari kepala desa dan warga di sini ada kelanjutan karena masih ada beberapa rumah yang perlu dibantu. Harapan kami tentunya atas sama pemerintahan desa Windu Jantan dan juga seluruh masyarakat desa Windu Jantan berharap Bapak Ridwan kami melanjutkan program-program yang sudah diluncurkan sebelumnya yaitu demi kesejahteraan rakyat Jawa Barat khususnya masyarakat desa Windu Jantan. Dan alhamdulillah semakin hari semakin dirasakan oleh kami masyarakat desa Windu Jantan dengan program-program yang telah diluncurkan oleh Bapak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Warga berharap program yang sangat baik ini terus ditingkatkan oleh pemerintah provinsi di masa mendatang untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pubut Sihabudin, RCTV Kuningan